kemudian ada juga dari Barimba Puskesmas Barimba kenapa sih pak kemudian ada dokter Yogi ini Barimba Pak Palingkau dari Puskesmas Palingkau kemudian juga ada dokter Ratu dari Puskesmas Mandomai Mandomai siapa? oh iya ini pengelola ini yang rajin ini sampai sangat open sama ini sangat sayang dengan DGC terima kasih kemudian ibu dari Bina Sosial terima kasih kemudian bagian dari Puskesmas Basaran ini yang family gathering yang saya ciptakan itu Puskesmas Serpapa juga ada family gathering kemudian ibu dari Puskesmas Selat di Kota di Kota juga ada obligatory ya bu ya masuk juga ada ya di Selat oh gak ada ini kepala Puskesmas dan diikuti dari keluarga Mas Pak Palingkau jadi ini cukup wakili dari beberapa Puskesmas yang hadir mereka ini termasuk yang kasus ODGC-nya yang cukup lumayan besaran dan juga setatas ya terima kasih dan ini terima kasih teman-teman dari Bina 22B nah ini hari ini kita akan Bapak Ibu kita akan mendengarkan sosialisasi pelayanan saliling dari Bapak Ibu tim Mas Sakit Sambangu mudah-mudahan dengan sosialisasi ini nanti ada hal-hal yang bisa kita tidak lanjuti seperti itu ya saya masuk juga tidak hanya Puskesmas tetapi juga Puskesmas rumah sakit dan sebenarnya dari Puskesmas sendiri setelah ini saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Iso Mas Sambangu seluas-luasnya Pak ini tidak terlalu formul-formulan begitu Mokgo Pak Nus kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Selamat pagi Alhamdulillah Yesus Allah Mas Sambangu Kalian Kesehatan hari ini Terima kasih Bukri dan Bukri Dinas Kesehatan Kabupaten Bukri Semuas semuanya saja dengan persial kami berlima dari Mas Sambangu Memang setiap tahun kami berintegrasi bersosialisasi tentang pelayanan salah satunya saliling saliling itu adalah sambang lingkung keliling jadi kelilingnya itu kita keliling keliling-keliling tanpa ada isinya jadi isinya kita datang men-dropping mem-visiter sampai penyumbutan biasanya yang kita alokasikan sementara ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan tapi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang sering kita kirim adalah puas puas karena mungkin geografisnya lebih dekat dengan Sambanglihum ketimbang Kaluade banyaklah kita berkualifikasi kita sering berkoordinasi dengan Kutri kalau saya tak tahu alamat yang dituju saya pasti not karena akses kita ambulan itu cuma di jalan kanan kebetulan kalau sudah naik juku naik waktu susah saya dan itu perlunya kolom kasi oleh Gigi tidak punya siapa-siapa punya kita semua dan panjang sekali tidak hanya orang dinas kesehatan yang bergerak dengan sosial banyak sekali ya karena Pasca Rawat Pasca Rehab itu banyak kita berkolaborasi ya belum cerita yang dengan menggelandang masu-masu sosial banyak ceritanya ya kebetulan yang kita dropping salining ini kasus-kasusnya ODIGJ saja sementara kajian bicara mulai kita di rumah sakit jiwa tidak hanya itu kita juga di rehabilitasi nafsa tapi sementara kita tidak mengambil yang kasus nafsa karena ada ketentuan ketentuan lain yang kita harus pahamkan dan tidak paham patuhi dengan BNN dengan kawan-kawan lain terkait dengan kegiatan nafsa jadi ini salah satu kegiatan yang kami punya saya perkenalkan bagi saya Ibu Sherly ya beliau SPKD Ibu May Pak Mujani dan Ibu Lisa ini tim kami dan kebetulan ini tidak hanya satu tim yang berjarak kawan-kawan tetap buat ke bangka juga ada yang berjarak ke sana bersosialisasi bersoperasi itu pengantar buktri moga manfaat moga koordinasi ini untuk kesehatan jiwa di Indonesia sehat jiwa selalu kita ya bagus dan kebetulan kebetulan itu bagus minta Allah kita akan sehat jiwa itu saja yang perantaraan kami nanti sedikit tentang saliling disampaikan Berseri dan kita juga akan setelah ini ke Pulau Pisau jadi mungkin waktunya juga perlu dipertimbangkan Berseri ini berhasil Berseri Berseri selalu ikum orang saya berkat baik terima kasih atas kesempatannya Juntri dan pengantar sekalian mohon maaf sebenarnya kita tidak siapa untuk mempresentasikan pada hari ini dan benar seperti yang disampaikan Pak Iswantolo tadi kami punya program di mana kita berkeliling salah satunya tujuan berkeliling ini adalah untuk sosialisasi sebenarnya tujuan utama saya sosialisasi di akhir tahun ini hanyalah untuk koordinasi lebih lanjut dengan binas kesehatan tapi terima kasih sekali Putri sudah menyiapkan ternyata beberapa rekan-rekan dari rumah sakit puskesmas juga bisa berhadir disini besar harapan saya karena program ini tetap berjalan dari tahun kemarin besar harapan saya setiap tahun kami bisa mengunjungi ke sini untuk sosialisasi target utama sosialisasi ini sebenarnya memang puskesmas maka sebenarnya harusnya kami ke puskesmas tapi tidak mungkin kami datangi satu-satu puskesmas karena kami berkoordinasi dengan binas kesehatan dengan harapan tahun berikutnya bila ada pertemuan-pertemuan rutin puskesmas dengan binas kesehatan mudah-mudahan kami dikabari via surat atau via telepon via WA boleh apa waktunya kami koordinasikan bila ada tim yang bisa berangkat kami berangkat mengisi untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami lakukan di Sambang Lihum mungkin tidak lanjutnya nanti adalah bagaimana kalau kita bisa bekerja sama sehingga penanganan ODGJ ini menjadi lebih maksimal walaupun kita berbeda provinsi seperti itu jadi ini yang kami lakukan di Sambang Lihum dengan kabupaten dan kota di Kaling Atang Selatan dengan program Sambang Lihum keliling ini dan maaf sekali lagi karena enggak terlalu persiapan ini saya siapkan slide yang ini saja persis ikat dan karena kita juga betul tapi masih harus berpulang pisau jadi ini adalah perubahan paradigma kalau dulu ini dianggap baru sekarang ya enggak baru lagi karena kita sudah sering menggaungkan tekuan orang dengan gangguan jiwa itu bukanlah orang yang rumahnya di rumah sakit jiwa tapi rumahnya jadi masyarakat berbagai konsep dari keperawatan dari psikiatri dari sosial dan lain-lain bahwa ini memang ODGJ ini bukan lagi istilah kita dulu apa ya Pak Is Pasien Abadi ODGJ ini bukan lagi Pasien Abadi di rumah sakit jiwa tapi dia harus kembali ke masyarakat harus kembali ke masyarakat ya tadi saya sempat diskusi sebentar dengan Butri untung ya kita sudah punya rumah singgah bagi mereka yang kurang beruntung ya masih ditolak di masyarakat ya tapi ingat konsepnya ini mereka kembalinya ke masyarakat rumah singgah pantai sosial dan sebagainya itu hanyalah untuk penampung sementara sambil memberi mereka keperampilan dan bekal-bekal untuk bisa kembali ke masyarakat jadi cinta-cinta utamanya itu nanti tidak ada lagi ODGJ yang didiskriminasi mereka sama kayak orang sakit lain udah sakitnya teratasi ya kurang orang setruk apa ada tinggal di rumah sakit setruk enggak tapi kembalin masyarakat nah prinsipnya itu nanti seperti itu ini kedala-kedala emangnya seperti kalau masalah ODGJ keluarganya siap tak merawat sama tadi kalau orang setruk keluarganya siap gak merawat siap gak siap ya disiapkan sama ODGJ juga begitu siap gak siap disiapkan siap ya diapkan ya kita orang sesehatan lagi gak cuma keluar gak masyarakatnya siap gak gak mudah loh kalau kita punya tetangga setruk kita gak deg-degan tapi kalau kita punya tetangga ODGJ yang kita tahu dia gak mau minum obat dan kita punya anak kecil dah hidup siap gak masyarakatnya sering yang kami dapati saat dropping yang menolak gak cuma keluarga masyarakat pernah ada yang dihadapi satu RT sudah berbaris seorangnya kayak di demo aja di tengah-tengah sudah berbaris sudah berpada semua kami satu RT menolak bukan kayak yang di mim-mim itu ya kami satu kecamatan mengucapkan selamat ulang tahun jadi gak ada ya kami se-RT-an ini pokoknya gak ada aku nih ada di sini kayak apa edukasinya orang se-RT perawat kita dua Pak Is dua orang buat ilmu gitu ya sama sopih satu tiga lagi yang dihadapi satu RT terus kalau dia pun sudah berhasil diterima lagi oleh keluarga apakah stikmanya udah dilah apakah ada masing yang mau maaf ya menikah dengannya ngasih dia kerjaan mungkin masih ada mau ngasih kerjaan menikah belum tutup ya stikmanya ini masih ya terakhir apakah puskesmas siap menanganinya setelah dipulangkan mudah-mudah kan ini siap karena sekarang benar-benar sudah digalakan saya tadi diskusi juga kalau bisa tiap tahun tiap tahun penyegarannya materi tentang psikiateri tentang pengadaan obatnya dan kami pun disambang-lihung siap membantu apa yang bisa kami bantu misalkan teman-teman di puskesmas memerlukan suatu pelatihan suatu mungkin kalah karya untuk disambang-lihung selama seminggu dua minggu silahkan kami siap buli saing bagian kita silahkan kami siap membantu apapun deh yang diminta nah ini data ini masih 2013 masih 1,4 per mil sekarang yang 2018 5 per mil jadi naik hampir 3 kali lipat ya dalam 5 tahun itu naik hampir 3 kali lipat untuk yang beratnya saja beratnya belum yang selingkannya tapi maaf ini datanya kalsal jadi kalau data di kalsal tadi diperkirakan dihitung-hitung jumlah OBGJ-nya kira-kira sekian dari jumlah penduduknya kira-kira dari OBGJ yang berat itu kita perkirakan yang lagi kabuk yang lagi tidak minum obat yang lagi ngamuk yang kira-kira potensi membahayakan 10% dari seluruh jumlah itu kira-kira sudah 500an orang 10% di kalsal itu nah sementara di kalsal itu yang bisa menampung OBGJ di rumah sakit adalah sampai 500 tempat tidur kami yang tambang khusus OBGJ-nya cuma 300 tempat tidur itu pun separohnya terpakai untuk nafsa dihitung-hitung lagi kalau gitu harus ditampung di kabupaten kota harus bantungin makanya rumah sakit kabupaten kota itu 10% seharusnya untuk bangsa jiwa ada yang dari rumah sakit ini ada ya Pak Yesudah Sumanmo atau sedang proses kalau yang itu yang akut enggak masih belum 10% karena itu enggak 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 selesai dengan hanya keberadaan SJC kalau berapa ya kapasitasnya tapi coba diperhitungkan dengan jumlah penduduk tadi perkiraannya 10% dari ODG Jebrat itu sedang abung sedang enggak tertangani sedang gawat darurat jiwa alias sedang darurat gelisah perhitungan kami tadi wah dikasal ini enggak nampung sebenarnya jadi kemana yuk sisanya gitu ya setelah dihitung-hitung enggak nampung kalau 500an orang kemana sisanya semua rumah sakit ditambah-tambah semua sambal kemana sisanya ini paling menampung total-total enggak sampai 400 terus sisanya ini kemana ini waktu itu masih 1,4 hitungannya sekarang 5 kemana ya kebanyakan akhirnya perjalanan selain jalan kemana di rumah di rumah di pasung betul sekali di rumah di pasung keluyuran enggak terdata saya bilang ODGJ ini pasti banyak jumlahnya tinggal kita men-screening atau tidak kalau ter-screening itu pasti banyak jangan tanya kenapa meningkat jumlahnya mungkin bukan meningkat tapi mungkin dulu dan ter-screening begitu kita aktif men-screening banyak begitu kita lebih aktif menjangkau yang keliaran enggak ada keluarga lebih banyak lagi jadi sebenarnya langkah-langkah ini tidak terhenti dengan kita tenaga kesehatan bahu-membahu dengan sosial dengan platform PP nanti saya cerita untuk saliling ini kita benar-benar mengembangkan bejaring ini suatu inovasi pelayanan dimana konsepnya penjatauan masyarakat ini adalah suatu tantangan bagi rumah sakit kami karena rumah sakit kami itu terlanjur tipe A terlanjur bukannya sombong tapi memang dan ini sebenarnya bukanlah suatu semata-mata nilai positif atau keuntungan ada juga tantangannya dengan menjadi tipe A tantangannya adalah kami enggak bisa langsung menjangkau ke masyarakat enggak boleh dengan predikat rumah sakit saja itu sebenarnya promotif dan preventifnya sudah harus turun arahnya kan kuratif dan rehat kalau rumah sakit sementara teman-teman yang di FKTV keuntungannya promosi dan prevensinya bisa berjalan nah kami akhirnya mengadakan saliling ini salah satunya menjangkau masyarakat tapi dengan konsep mengembangkan jejaring karena enggak boleh kami langsung yang ambil yang ambil pasien gitu ya eh itu maaf ya oh itu orang gila keliaran di pasar gitu telepon sambang ling enggak boleh enggak boleh kami langsung ke masyarakat melangkahi puskesmas melangkahi satu pp enggak boleh termasuk yang tadi dibicarakan orang lagi mabuk-mabukkan ngelang boleh rasambang ling langsung ngambil enggak boleh itu melangkahi PNN ya kewenangannya dakaras itu maka kami mengembangkan jejaring seluas-luasnya termasuk salah satunya dengan sosialisasi seperti ini dengan harapan bisa membantu ODBJ supaya dirawat inap di sambang ling salah satunya berupa penjemputan pasir ini armada ambulan kami ada dua yang aktif sekali ya kalau yang untuk sosialisasi seperti ini masih bisa dengan mobil dinas tapi kalau untuk yang penjemputan kami pakai ambulan siapa yang bisa menggunakan keluarga pasien dan petugas Dinsos keluarga pasien tapi harus melalui puskesmas ini yang kami lakukan di Kalimantan Selatan jadi bukannya keluarga yang telpon seperti 118 halo tolong ini ada serangan jantung bukan halo tolong ini ada orang mengamuk bukan seperti itu keluarga harus menghubungi petugas puskesmas petugas puskesmas lah yang menghubungi kami setelah kami sosialisasi seperti ini nah terus kalau yang gak punya keluarga yang gelandangan itu tadi seyogianya masyarakat menghubungi Dinsos ada yang dari Dinsos hari ini ada nah masyarakat menghubungi Dinsos loh dok Dinsos gak berani dok ngambil dok bisa lah ditimpasnya nah maka petugas Dinsosnya berkoordinasi dengan Satpol PP betul sekali ya Satpol PP dan Dinsos Dinsosnya nanti membuat keterangan ini memang orang terlantar petugas Dinsosnya boleh menelpon kami sambang lium ini ada yang terlantar tolong ODGJ ya tadi nih tolong dirawat dulu siap apa indikasinya nah ini indikasi kapan sih orang itu kita anggap gangguan jiwa apalagi yang berat gitu ya yang layak menginap rawat inap selain yang menginap di asrama kami ya ada yang pernah barangkali memanfaatkan fasilitas asrama di Sambalilu ada yang waktu pendidikan belum yang waktu koas belum ada kita punya fasilitas asrama ya tetap kami benahi tapi menurut saya itu sudah cukup nyaman ya untuk semacam kos-kosan itu sudah nyaman kapan pasien itu dirawat inap di Sambalilu kalau dia lagi mengamuk mencoba bunuh diri resiko-resiko kekerasan terhadap orang lain atau terhadap lingkungan kecemasan hebat ini yang gelandangan biasanya masuk yang sini indikasinya penelantaran diri ini salah satu pegawai garulatan si kiasi pembicaraan kacau mau melantur jelas jadi kalau saat pol PP di kansel itu kalau nangkep maaf ya gelandangan ditanyai sudah mulai berbenih tidak nyambung sudah 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 paham kira-kira kira-kira ini harusnya kesan bangun pasien lama tapi tidak mau minum obat ini yang tadi saya bilang kita tahu dia udah gje tapi tidak mau minum obat borong-borong mau pakai long acting sebulan sekali gimana mau ke puskesmas jangan tunggu kamu jangan tunggu ngamuk jangan tunggu jadi musibah sudah menolak minum obat ini adalah indikasi rawat inap ulang itu yang kita edukasikan bahkan kekeluarga ingat di rumah kalau mau minum sudah bawa di rumah sakit ini sudah indikasi awal apalagi halusinasi waham penonjol depresi yang berat ini nafsa juga indikasi rawat inap tapi sementara belum kita jemput nafsa ini indikasi rawat inap terutama pada saat fase-fase dia withdrawal lepas jad efek lepas jad yang berat itu biasanya gelisah atau fase-fase dia baru habis pakai banyak intoxikasi mabuk 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 ketergantungan juga karena dia akan melakukan apapun untuk dapat jad tidak jarang yang dilakukannya adalah kekerasan memaksa orang tua memukul orang tua dan sebagainya kalau gak dikasih uang buat beli raksanya itu sering tuh kasus-kasusnya nah tapi sementara ini belum bisa dilayani penjemputan terus kemana dong hubunginya kalau kayak gini hubungi BNN BNN pasti punya mekanisme lain untuk membantu pasien-pasien yang seperti ini setahu saya BNN juga beberapa sudah punya klinik-klinik sendiri klinik BNN pasien pasung jelas kalau petugas musik selesai kewalahan telponlah ke rumah sakit tolong ini ada pasien di pasung kami mau bebas pasung tolong bantuan dukungan tenaga karena kita tahu ODGJ ini gak segampang mengangkut orang sakit biasa sakit biasa paling diangkut pasiennya keluarga dan pingin perawat musikasmas satu rujuk beres lawat ODGJ berani berani perawat musikasmas sendirian rujuk gitu ya ya kalau rujuk kesan malih mungkin sejam dua jam masih sampai kalau berapa jam berani di dalam ambulan berduaan dengan pasien ODGJ nah tuh ya telepon ya kalau rumah sakit kami penuh hubungan kalau tim kami untuk penjemputan saya ngeset minimal minimal banget ya satu perawat satu satam satu sopir minimal banget tapi begitu ada informasi pasiennya lagi gelisah pasiennya bawa senjata tajam dan sebagainya perawat dua empat cuma buat jemputnya empat ini belum melibatkan keluarga karena sekali lagi sampai di tempat kita pasti akan koordinasi dengan muskesmas dengan keluarga kalau perlu dengan RT nya juga kita libatkan juga jangan berani berani memang cuma satu dua orang jangan menambah jumlah pasien apa saja persyaratannya ini saya loncatin saja karena ini bekas-bekas administrasi kalau di sambang limu kita membuat peraturan itu walaupun tidak ada saat itu enggak apa-apa masuk dulu pasiennya kita hari dulu tapi harus dilengkapi paling labat dua kali 24 jam hari kerja jadi syarat apapun TPDJS kalau sekarang mungkin mau gak ada jempes da jempes kropnya atau jaminan pun kami ada istilahnya itu dana pendamping saya yakin di karteng juga ada SKTM dengan tokokopi karteng namun yang di dana pendamping ini sementara kalau bisa mempengkuk untuk yang kansal atau bahkan pembiayaan mandiri terserah lingkung pelayanan kita sementara di Provinsi Kalimantan Selatan tapi kita akan sangat senang sekali bila ternyata di Kalteng ada membuka layanan yang sama mungkin bisa berkoordinasi dengan kami untuk membawanya ke sambang rium atau untuk apa yang perlu dipersiapkan seperti itu ya silahkan bisa menghubungi ini sementara memang kami juga belum bisa 24 jam keliling ambulannya ada bensinnya beres sopirnya sip-sipan dan satu sip biasanya cuma dua orang itu enggak bisa keliling terus apalagi operasional kami sementara masih di jam-jam kerja pengguna walaupun memang saya tahu setiap kali saya sosialisat sini kalau dari kabupaten kota di selalu berharap 24 jam berharap 7-24 7 hari seminggu 24 jam sehari harapannya karena ya kan kita enggak bisa tahu apa ngabuknya enggak bisa kan diberang esoknya dinah esok hanya Senin ini masih minggu enggak bisa pembiayaan untuk penjemputannya gratis untuk dropping itu pun gratis kok asal syaratnya karena ini mata anggaran itu adalah pelayanan untuk masyarakat miskin jadi syaratnya harus miskin kalau di kami di Kassel kami tetapkan yang miskin ini BPJS-nya ini PBI atau kelas 3 yang harus dan jelas pro kemudian nah ini yang enggak ditanggung di kami transport keluarga karena kan keluarganya ikut-ikut ngantar ke IGD ikut lupang di ambulannya boleh enggak boleh aja tapi baliknya enggak bisa ambulannya ngantar keluarga lagi transportasi itu nah ini tadi prosedurnya yang di kami ODGJ itu keluarganya datang ke puskesmas petugas puskesmas mengevaluasi melibatkan Pak FT kalau bisa kita benar-benar kepingin yakin ini memang ODGJ yang perlu dibantu petugas puskesmas menghubungi nomor telepon kesuapasnya kali ini nah di telepon itu pun kesuapasnya kita kontak persen tadi akan memeriksa lagi ya telepon sudah siap lah pembiayaannya apa BPJS misalkan sudah siap lah ininya 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 pembiayaannya apa belum ada misalkan oh ya kalau gitu tolong disiapkan ini 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 rantah awal masih cukup 2x24 jam untuk mengurusnya pembiayanya apa orang ada mampu sama sekali kebelandangan ini bisa mengarahkan nanti oh kalau gitu hubungi juga dina sosial misalnya jadi si kontak persen akan mengarahkan setelah nutup telepon dengan si penelpon si kontak persen ini akan habut menelponi yang lain siapa yang diteleponi ya tim ini timnya ini siapa yang hari ini sedang dina siapa yang hari ini bisa berangkat tengah malam dong ditelepon yang gak apa pasti kontak persennya akan menjawab ditelepon aja tapi berangkatnya pasti jam terjangnya nah timnya tadi yang setelah terbentuk tadi datang harapan kita datangnya itu ke puskesmas dulu ketemu dengan orang puskesmas dengan keluarga yang melapor tadi di puskesmas perkara setelah dari puskesmas itu ternyata harus menjemput ke rumah kita lakukan harus menjemput ke pasar tempat biar keliuran kita lakukan gak apa-apa tapi kita sudah koordinasi di puskesmas gitu ya jadi bukan kita yang langsung titik-titik datang ke pasar mengambil nah disana keluarga ODGJ ketua ET itu sudah tanda tangan surat permintaan surat pernyataan dan berbagai kelengkapan administrasi ketemu pasiennya kita evaluasi lagi oh ya bener nih gangguan jiwa berat oke deres oh fisiknya ternyata berat juga misal ya wah ternyata fisiknya bukan cuma jerawatan atau gak mandi gitu wah ternyata fisiknya ini lumpuh ini dok ini stok lama ini wah stok lama masih gak bahaya ya wah ternyata tensinya dok 200 persenatus si tim tadi kalau merasa terlalu sekali dia akan telepon ke dokter kami di UGB tapi kalau ternyata dia sudah bisa mengakses wah ini bahaya banget nih wah ini tensinya gak stabil wah ini dehidrasi berat nih ya maka dia tidak akan membawanya ke sambang lingkung tapi ke rumah sakit tapi kalau ternyata tadi oh fisiknya kira-kira bisa ditangani aja di rumah sakit jiwa psikiatriknya memang berat kita bawa ke UGB kita ya sampai di UGB kita dilakukan assessment lagi oleh dokter UGB seperti itu keluarga harus membulikan kalau kondisi tertentu sesuai assessment si dokter jaga iya misal tadi masalah fisik yang belum stabil atau masih anak-anak atau kondisi lain ya harus membulikan tapi kalau ternyata tidak ada indikasi yang kira-kira yang mengarah akan dirujuk keluarga boleh pulang seperti itu hasilnya ditinjak ini alur saya lewatin aja nah ini kontak persen kami terutama Ibu Sulastri kepala instalasi kesuamas ini nomor kesuamasnya ini nomor IGD-nya kalau ini di jam serja ini tantangan kami tadi ternyata setelah dua kali 24 jam ternyata syaratnya tetap gak akan diatakan ya jadi diutang deh atau gak bisa diklaim gitu ya ya itu tantangan salah satunya oh ternyata sudah datangnya dijemput gitu ya pulangnya dijemput pulangnya diantar gitu ya ya gak apa-apa juga ya cuman ya itulah tantangannya saat memulang itu nganggupin keluarga dan masyarakat terakhir kadang-kadang ya benar-benar kami gak nemu keluarganya sudah pindah misalkan ya sudah kita bawa balik lagi ke sampel lihum gak akan kita lepas di tengah jalan dong nah ini tadi pasien ternyata ada sakit fisik berat maaf ya saya bulan ini kok dapat pasien HIV 2 Maris bukan cuman HIV kemungkinan itu AIMD HIV, SIA, IHC sudah ada ya tapi ya awalnya ngamuk-ngamuk-ngamuk tapi setelah kita anandesis dan ada pencurigaan kita tes wah ternyata positif tiga-tiganya gitu ya tiga metode tiga-tiganya positif nah ini kelabakan juga kita ya ternyata juga repositosis ya entah ada seksisnya di mana ya seperti itu ya ya itu tantangan-tantangannya luk sampai ke mahkamannya apa ya rumah sakit ngurusin ya tapi ini terjadi kalau untuk LFJ pasien-pasien yang tadi memang maaf ya ditolak keluarga atau kita nggak ketemu lagi keluarganya di mana ya memang terpaksa ada kak dok jadi pasien abadi masih ada tapi sedikit sudah jumlahnya karena dengan konsep tadi kita psikiateri masyarakat itu benar-benar kita bekerja sama dengan dinas sosial melacak keluarganya mana keluarganya mana ya ada sih yang memang walaupun sudah terlacak dia ditolaknya juga kalau gimana ya terima kasih terima kasih